Kesodara penjagaan penularan virus corona terus dilakukan. Telah satunya seperti yang dilakukan oleh jajaran Polres Pemalang, Polda, Jawa Tengah ini. Setiap mobil polisi yang ada di jajaran polsek-polsek kini diberi tandon air disinfektan untuk melakukan penyemprotan. Sebanyak 14 mobil diterjunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh penjuru Kabupaten Pemalang, Kami Siang. Mobil tersebut memuat tandon air yang berisi disinfektan, langkah beserta alat semprotnya. Mobil polisi ini beriringan dari Mapolres Pemalang, dilanjutkan ke kawasan alun-alun Kabupaten Pemalang, pasar sayur dan buah, serta sejumlah lokasi keramaian. Usai melakukan penyemprotan, belasan kendaraan itu menyebar ke 14 kecamatan yang ada di Pemalang. Nantinya, mobil-mobil akan menyemprot hingga ke pelosok desa. Penyemprotan disinfektan serentak itu menjadi program Polres Pemalang, Kode Pemalang, bersama Pemda. Program itu diluncurkan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Pemalang, serta mendukung pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Kita harus sesuai lakukan ini, mau PPKM itu sekalipun, dan ini hasilnya sangat signifikan. Maka daripada itu, kami mengajak semua masyarakat, kami dari Polres Pemalang, dibantu oleh pemerintah daerah, dan Kode M0711 Pemalang, bersama-sama masyarakat, agar gerakan penyemprotan disinfektan ini betul-betul dilaksanakan. Roni berharap dengan adanya penyemprotan hingga ke desa-desa, dengan menggunakan toren, di mobil polisi bisa membuat Pemalang menjadi daerah sunah hijau.